Jalan sepanjang 1,5 km ini kerap dimanfaatkan masyarakat karena aksesnya lebih dekat. Berdasarkan keterangan, jalan selebar 4 meter itu sudah digunakan oleh masyarakat ke semua desa maupun masyarakat lain menuju ke desa Kahilaan selama belasan tahun, baik menggunakan sepeda motor maupun kendaraan roda empat. Namun demikian selama belasan tahun jalan masih tanah murni itu tidak tersentuh pembangunan, sehingga lambat laun kerusakan semakin parah terutama sepanjang 400 meter dari jalur jalan utama desa. Dikonfirmasi mengenai akses jalan rusak itu, Kabit Bina Marga Dinas PUPR Banjar, Jimmy, membenarkan kondisi jalan rusak sepanjang 400 meter di jalur alternatif desa hakimakmur ke desa Kahilaan dan sudah melakukan pemeriksaan lapangan. Jadi dari hasil informasi masyarakat, kami ada melaksanakan survei lah ya. Kita laksanakan survei hari Jumat, minggu kemarin 14 Juni 2024. Ruas jalan tersebut, ruas jalan desa. Jalan desa di jalan sungai Aih, desa Kahilaan menuju desa hakimakmur. Kalau panjang ruasnya itu sekitar 1.500 meter dengan panjang 4 meter. Lebar? Ya, lebarnya 4 meter. Maaf, panjangnya 1.500 dengan lebar 4 meter. Kemudian dari hasil informasi dari warga juga, apa namanya jalan desa tersebut digunakan untuk aktivitas perkebunan, mengangkut hasil perkebunan warga. Kemudian dari hasil survei juga, dari ruas 1.500 meter tersebut, kurang lebih 300 sampai 400 meter. Kondisinya cukup ini, cukup memprihatinkan lah ya. Nah, jadi sesuai prosedur yang ada di kami, kami ajukan kertas kerja kepada pimpinan, ya kan, dengan rekomendasi penanganan, berupa base course, hamaran base course. Kita lihat nanti arahan pimpinan seperti apa. Harapkan kami, itu bisa kita lakukan penanganan. Karena belum tersentuh pembangunan, bidang Bina Marga berencana mengusulkan program pengerasan badan jalan terlebih dahulu agar badan jalan matang dan siap untuk dilanjutkan proses pengaspalan beberapa tahun kemudian. Taridas Tompul, Duta TV Martapura.